Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berjongkok Gimana nih kabar kalian yang siap dengan kelanjutan cerita dari Xiaoyan Semoga kalian selalu diberi kesehatan biar terus enjoy menjalani kehidupan Kuilah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Xiaoyan Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan penjaga daruntuhan kuno Banyak benturan pada saat ini terjadi dengan keterampilan bertarung yang ditunjukkan oleh kelompok Xiaoyan Pada akhirnya setelah banyaknya benturan ini pria parubaya pun sedikit mundur dan ia merasa sangat senang Pria parubaya segera berkata bahwa kerjasama tim ini benar-benar sangat bagus Setiap orang di kelompok ini benar-benar seorang jenius yang benar-benar sangat langkah Tetapi sangat disayangkan tidak peduli seberapa berbakat mereka Kelompok Xiaoyan tidak akan bisa menjembatani kesenjangan besar diantara kekuatannya Begitu kata-kata ini terjatuh fluktuasi doki yang mencengangkan segera keluar dari tubuh pria parubaya Baju besi ringan yang awalnya memancarkan cahaya samar pada saat ini tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan yang sangat terang Pria parubaya segera memutar pedang miliknya dan pada saat ini cahaya keemasan segera melonjak ke segala arah Pria parubaya itu pun pada saat ini segera lanjut berkata agar mereka pada saat ini mencoba trik yang akan ia keluarkan Bersamaan dengan itu pria parubaya segera melesatkan pedang giyok yang terlihat transparan Dua topan segera terbentuk di depan lesatan giyok dan bergegas menuju ke arah kelompok Xiaoyan Melihat hal ini kelompok Xiaoyan seketika menjadi semakin tegang Dalam sekejap doki semua orang segera terfokus kepada Longyi dan Xiaoyan segera memerintahkan semuanya untuk mengatur formasi Sementara itu Longyi segera berubah menjadi tubuh aslinya setelah mendapatkan doki dari semua orang Longyi segera menutupi semua orang di bawah serangan topan yang menakutkan Pada saat ini Longyi mengeluarkan raungan marah dengan suara naga yang mendominasi Pada saat ini Longyi berhasil mengatasi serangan dari topan ini Tetapi serangan sisa dari topan ini membuat Longyi benar-benar kesakitan Meskipun serangan ini berhasil diblokir oleh Longyi Tetapi pada saat ini tubuh Longyi seketika runtuh di tanah Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera berteriak agar pria paruh bayah juga mencoba trik dari Xiaoyan Xiaoyan segera melompat ke arah pria paruh bayah dan melesatkan pedang kuno api surga Teknik seribu kaki tanpa bayangan pada saat ini dilesatkan Dari pedang kuno api surga wisyaoyan Sementara itu di sisi lain pria paruh bayah pada saat ini mengalami sedikit keterkejutan Sebelumnya ia merasakan aura dari naga sembilan guntur emas yang mendalam sedikit melonjak Pada saat ini ia juga merasakan kekuatan Xiaoyan telah melonjak hingga ke puncak bintang tujuh Dodi Tetapi ia segera menekankan keterkejutan di hatinya dan mulai kembali melambaikan pedangnya Ia menetap ke arah bayangan pedang yang sangat banyak yang dilesatkan oleh Xiaoyan Ia pun segera berkata bahwa ia pada saat ini ingin mengetahui apakah teknik dari Xiaoyan ini layak disebut dengan seribu kaki tanpa bayangan Pria paruh bayah ini pun segera melesatkan banyak bilah pedang ke arah serangan Xiaoyan Benturan yang kuat pada saat ini segera terjadi dengan energi yang dipenuhi dengan aura kekerasan yang melonjak ke segala arah Setelah benturan ini pria paruh bayah pun bergumam bahwa serangan dari pedang ini benar-benar seberat gunung Di sisi lain ledakan di antara kedua serangan ini kembali melonjak dengan kekuatan yang semakin kuat yang menyebar ke segala arah Baik Xiaoyan dan pria paruh bayah pada saat ini mundur lebih dari 10 langkah pada saat yang bersamaan Keduanya pun segera menstabilkan sosok masing-masing dan saling memandang karena serangan ini berakhir imbang Meskipun serangan ini terlihat imbang tetapi Xiaoyan menyadari sesuatu Xiaoyan sebelumnya telah menggunakan seluruh kekuatannya sementara si pria masih dengan acu tak acu dan tidak mengeluarkan kekuatan penuh Di sisi lain si pria juga pada saat ini merasa sangat senang dengan serangan yang dilesatkan oleh kelompok Xiaoyan Setelah benturan terakhir ini ia memutuskan untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini segera kembali melesatkan api surgawi Lautan api seketika menyebar ke segala arah mengelilingi pria paruh bayah Melihat lautan api ini pria paruh bayah pun segera mengangkat alisnya Bersamaan dengan itu segera energi emas berkumpul ke arahnya dari segala arah Dan ia pada saat ini mengeluarkan teknik lautan emas tak terbatas Cahaya emas pada saat ini segera melonjak memenuhi ruangan dan bercampur dengan api surgawi milik Xiaoyan Pada akhirnya lautan api milik Xiaoyan padam bersamaan dengan cahaya keemasan yang juga menghilang Xiaoyan pada saat ini menyadari serangan dari cahaya emas ini lebih unggul jika dibandingkan dengan lautan api milik Xiaoyan Selain itu Xiaoyan pada saat ini menyadari ada sebuah permasalahan tetapi Xiaoyan masih belum menemukan hal itu Xiaoyan pada saat ini berpikir apakah Xiaoyan harus mencoba serangan spiritual Xiaoyan menyadari jika Xiaoyan tidak mencobanya maka Xiaoyan tidak akan mengetahui hasilnya Pada akhirnya Xiaoyan kembali mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan ke arah pria paruh bayah Setelah itu Xiaoyan melesatkan serangan spiritual dengan dua cakram gerinda yang saling beradu yang jatuh di langit Setelah serangan ini dilesatkan Xiaoyan juga melesatkan sembilan pedang kecil berwarna merah darah yang melintas diam-diam Tatapan dari pria paruh bayah merah itu pun seketika terkunci pada bayangan besar lesatan pedang kuno api surga Xiaoyan Ia juga memperhatikan dua batu gilingan yang berwarna hitam dan putih yang saling bergesekan Tetapi pada saat ini ia tidak bisa melihat cahaya merah yang berkedip di antara alih Xiaoyan dibalik dua serangan ini Si pria pun segera mengubah segel di tangannya dan kembali melesatkan pedang miliknya Benturan kembali terjadi dengan pria paruh bayah yang berhasil berhadapan dengan pedang kuno api surga wisyaoyan Tetapi pada saat yang bersamaan sembilan pedang merah yang berada di kening Xiaoyan melesat secepat gilat menembus si pria Seketika pria paruh bayah ini pun kehilangan akal sehatnya di bawah serangan spiritual dari Xiaoyan Bersamaan dengan itu serangan penggiling jiwa Xiaoyan juga segera menghantam si pria Pada saat ini ledakan yang teredam segera terdengar dengan baju besi ringan pria paruh bayah yang meledak menjadi cahaya terang Bersamaan dengan itu Xiaoyan kembali melesatkan pedang kuno api surga winya ke arah dada si pria Namun pada saat pedang kuno api surga winya ini hendak mengenai dada pria paruh bayah Mata si pria pun segera terbuka dan ia mendapatkan kembali kejernihannya Pedang giyok pada saat ini segera diletakkan di depan dadanya untuk memblokir serangan dari Xiaoyan Dengan kekuatan tahap awal bintang 8 dodi tentu saja kekuatan spiritual dari si pria juga sangat kuat Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini tidak terkejut dengan si pria yang segera pulih Tetapi meskipun si pria pada saat ini telah pulih benturan dari serangan Xiaoyan ini mengakibatkan dirinya segera terhuyung mundur Meskipun pria paruh bayah telah pulih dari serangan spiritual Xiaoyan Tetapi kekuatan spiritualnya telah tercekik oleh serangan spiritual batu penggiling jiwa milik Xiaoyan Terlebih lagi lesatan pedang kuno api surga winya ini benar-benar dilesatkan dengan sepenuh kekuatannya Akibatnya setelah benturan ini si pria pun memuntahkan seteguk darah Pria paruh bayah ini pun sedikit terkejut dan pada saat ini cahaya keemasan segera beriak mengisolasi kekuatan spiritualnya Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut Karena si pria pada saat ini benar-benar telah berhasil mematahkan semua serangan spiritual Xiaoyan Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit senang Karena si pria telah memuntahkan seteguk darah dari serangan terakhir Di sisi lain si pria pada saat ini menatap tajam ke arah Xiaoyan Tetapi di dalam hatinya ia benar-benar sangat senang dengan apa yang ditampilkan oleh kelompok Xiaoyan Perasaan di bawah pertempuran hidup dan mati yang sudah beribu-ribu tahun lamanya tidak dirasakan Dan pada saat ini kembali muncul di hatinya Si pria pada saat ini benar-benar sangat senang dan benar-benar berniat untuk bertempur Sementara itu di sisi lain melihat cahaya keemasan di pusaran emas yang seperti gelombang air Ziying tiba-tiba berpikir bahwa cahaya keemasan ini memang bukanlah air tetapi zatnya seperti air Ziying pun segera berteriak agar mereka membiarkan Ziying untuk mencoba sesuatu Ziying pun segera mendekati pria paruh bayah dengan kecepatan seperti stoner Ziying pada saat ini segera melesatkan domain es dan salju miliknya di ruang aula Bersamaan dengan itu kepingan salju pada saat ini segera turun dari langit Pria paruh bayah ini pun mengerutkan bibirnya dan menyipitkan matanya melihat kepingan salju yang terjatuh Tetapi ketika diperhatikan lebih lanjut si pria menyadari bahwa ini bukanlah kepingan salju Ini adalah pilah pisau yang sangat kecil yang benar-benar menyerupai salju Pada akhirnya menyadari bahaya ini ia pun segera melesatkan semua kekuatan dokinya Dengan teriakan yang menggelegar tumpukan salju yang baru saja turun pada saat ini segera berterbangan ke segala arah Cahaya keemasan menggulung dan pria paruh bayah merah segera bergegas ke atas langit Pada saat ini semua orang bisa melihat ekspresi sedikit kesal di wajah pria paruh bayah Semua orang juga pada saat ini menyadari bahwa pria paruh bayah ini telah terluka meskipun tidak serius Sementara itu di sisi lain pria paruh bayah pada saat ini menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menutupi tubuhnya Setelah itu ia mengangkat pedang giyoknya dan menebaskannya ke arah kelompok Xiaoyan Cahaya keemasan terang segera berubah menjadi api keemasan yang terbagi menjadi sepuluh bagian Api ini dilesatkan menuju ke arah Ziying yang pada saat ini juga berada di langit Api ini pun dengan cepat menghantam Ziying dan sosok Ziying seketika menghilang menjadi ketiadaan Pria paruh bayah ini pun seketika terkejut dan bertanya-tanya apakah wanita ini telah mati Tetapi pada saat berikutnya pertanyaan dari si pria segera terjawab karena sosok Ziying segera muncul tidak jauh dari sosok sebelumnya Pria paruh bayah ini pun seketika terkejut karena Ziying memiliki kecepatan yang menakjubkan Pada akhirnya pria paruh bayah ini pun segera melesatkan sembilan cahaya emas yang tersisa Banyak ledakan seketika terjadi tetapi pada saat ini sosok asli Ziying berhasil menghindar Pada benturan terakhir sosok Ziying segera muncul di hadapan pria paruh bayah dan bersiap untuk menyerang Bersamaan dengan itu ribuan bayangan yang identik dengan sosok asli Ziying juga seketika muncul Melihat hal ini pria paruh bayah segera tersenyum dan bergumam sungguh teknik hantu yang sangat menakutkan Pada saat ini si pria merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya Jika saja kekuatan spiritualnya tidak dikendalikan oleh kekuatan spiritual penggiling jiwa milik Xiaoyan sebelumnya Dengan kekuatan spiritualnya yang sangat kuat tidak akan sulit untuk membedakan tubuh asli dari Ziying Oleh karena itu pada saat ini ia hanya bisa bermain dengan telinga dan memperlakukan setiap bayangan ini sebagai tubuh asli Ia segera mengayunkan pedang dengan tenang dan menyapu seluruh tubuh dari Ziying seperti angin Satu demi satu bayangan yang dibentuk oleh Ziying berhasil dihancurkan tetapi tidak mengenai tubuh aslinya Di tengah penghancuran ini tiba-tiba tubuh asli Ziying segera muncul di belakang pria paruh bayah Ziying menikam punggung pria paruh bayah itu dengan keras dengan pisau ganda miliknya Sementara itu di sisi lain dengan pengalaman tempur yang ciamik pria paruh bayah pun segera menyadari posisi dari Ziying Ia segera memutar tubuhnya dengan pedang giyok yang diayunkan untuk memblokir serangan Ziying Pada akhirnya serangan yang ditujukan ke tembolok si pria meleset dan hanya mengenai bahu kirinya Bersamaan dengan itu pedang giyok si pria pada saat ini dilesatkan ke arah Ziying Ziying pun memanfaatkan bilah satunya untuk memblokir serangan dari si pria Ziying segera terbang mundur setelah menerima serangan sapuan dari seorang tahap awal bintang 8 dodi Meskipun ini hanyalah serangan sapuan tapi Ziying pada saat ini masih mengeluarkan seteguk darah Sementara itu meskipun pria paruh bayah pada saat ini terluka di bahu kirinya Ia segera meleset menuju ke arah Ziying yang terbang mundur Namun bersamaan dengan itu Feng Feng segera meleset untuk menghalangi pergerakan pria paruh bayah Menyadari hal ini pria paruh bayah pun pada saat ini segera berhenti dan mengerutkan keningnya Bersamaan dengan itu cahaya keemasan menjadi semakin menyilaukan Sementara tubuh pria paruh bayah ini berangsur-angsur menjadi transparan Melihat pemandangan ini Xiaoyan langsung merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres Tetapi Xiaoyan masih belum mengetahui apakah yang salah Namun Xiaoyan tidak berpikir panjang dan segera menembakkan beberapa pedang kecil berwarna darah Tetapi pada saat yang bersamaan tubuh dari si pria ini benar-benar telah menghilang Kelompok Xiaoyan pada saat ini melihat sekeliling untuk mencari keberadaan dari pria paruh bayah ini Namun tak lama setelah itu sosok pria paruh bayah ini pun segera muncul di samping Feng Feng Pedang giyok berlapis emas pada saat ini segera dilesatkan ke arah Feng Feng Sementara itu Feng Feng menyadari bahwa pada saat ini sudah tidak mungkin baginya untuk menghindar Oleh karena itu ia segera melesatkan pedangnya untuk memblokir serangan dari pria paruh bayah Benturan pun segera terjadi dengan Feng Feng yang pada saat ini segera terbang beberapa ratus meter Meskipun pada saat ini Feng Feng telah terpukul tetapi Feng Feng masih tidak terluka parah Dari serangan ini kelompok Xiaoyan menyadari sepertinya kekuatan dari pria paruh bayah ini benar-benar telah berkurang Sementara itu di sisi lain pada saat ini Nan Erming segera melonjak ke langit dan berkata bahwa pria paruh bayah bisa mencoba trik miliknya Ini adalah keterampilan bertarung tingkat semu 10 ribu racun Bersamaan dengan itu kabut hijau segera mengepul mengelilingi pria paruh bayah Mendengar apa yang dikatakan oleh Nan Erming pria paruh bayah pada saat ini sedikit khawatir Ia menyadari apa yang disebut dengan keterampilan bertarung peringkat semu Oleh karena itu pada saat ini ia tidak berani mengabaikan serangan beracun dari Nan Erming Terlebih lagi si pria mengetahui bahwa teknik serangan 10 ribu racun ini benar-benar sangat langka Ia pun segera mengayunkan bilah pedangnya untuk mengusir kabut beracun Kabut beracun dari Nan Erming pun berhasil diterbangkan ke segala arah dan menghilang Pria paruh bayah ini pun seketika terkejut dan bertanya-tanya apakah ini benar-benar keterampilan bertarung tingkat semu Jika keterampilan bertarung ini memang keterampilan bertarung tingkat semu Tetapi mengapa begitu mudah untuk dihadapi Di tengah-tengah pemikiran pria paruh bayah ini seketika ia terkejut menyadari sesuatu Sosok Nan Erming pada saat ini segera muncul di hadapan pria paruh bayah Melihat Nan Erming yang tersenyum si pria pada saat ini segera menyadari bahwa Nan Erming sebelumnya telah menipu si pria Dengan Nan Erming menyebutkan keterampilan tingkat semu atau tingkat suci Tentu si pria akan sangat berhati-hati Pada saat itulah Nan Erming mencari titik lengah dari si pria untuk melakukan serangan asli Pada akhirnya Nan Erming segera melesatkan serangannya kepada si pria Sementara itu ekspresi pria paruh bayah pada saat ini benar-benar terlihat sangat jelek Ia pada saat ini hanya bisa mengalirkan seluruh doki di dalam tubuhnya dengan kekuatan yang semakin melemah Melihat adegan ini di sisi lain Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk mereka melakukan serangan gabungan Dengan pemikiran ini kekuatan spiritual Xiaoyan pun segera kembali dicurahkan Batu gilingan jiwa hitam dan putih pada saat ini berputar dengan cepat dan terjatuh dari langit Pedang kecil berwarna darah juga pada saat ini segera dilesatkan ke arah si pria Jiwa juga pada saat ini muncul dan duduk di atas kelapa Xiaoyan sebelum akhirnya mengubah segel tangannya dan melesatkan teratai api Pria paruh bayah yang sedang melesatkan doki di dalam tubuhnya pada saat ini terkejut melihat serangan dari Xiaoyan Pada akhirnya ia segera membentuk perisai tetapi pedang merah Xiaoyan benar-benar melesat dengan cepat Sebelum perisai ini berhasil terbentuk pedang milik Xiaoyan telah tenggelam ke lautan kesadaran pria paruh bayah Mata dari pria paruh bayah itu pun seketika membeku dan darah mengalir dari lubang hidungnya Namun meskipun begitu pria paruh bayah pada saat ini masih bisa mengayunkan pedangnya untuk menghalangi serangan nanerming Di sisi lain serangan teratai api dari Jiwa juga pada saat ini benar-benar telah mendekat di pria paruh bayah Pada akhirnya benturan segera terjadi dengan teratai api yang pada saat ini meledak Meskipun pria paruh bayah telah membentuk perisai tetapi pada saat ini tubuhnya benar-benar segera terbang mundur Di bawah serangan spiritual penggiling jiwa, pedang merah, dan ledakan teratai api jiwa Pria paruh bayah ini benar-benar tidak bisa berkutik dan hanya bisa pasrah Setelah benturan ini kelompok Xiaoyan pun segera berkumpul dan menatap ke arah pria paruh bayah yang pada saat ini di dalam kepulan api Semua orang pada saat ini bertanya-tanya bagaimana kondisi pria paruh bayah setelah menderita serangan ini Sementara itu di sisi lain pria paruh bayah ini segera berteriak Kepulan api dan asap segera melonjak ke segala arah menampilkan kondisi si pria Pria paruh bayah ini benar-benar terluka dan ia tersenyum ringan ke arah kelompok Xiaoyan Tanpa banyak basa-basi pada saat ini si pria segera mengubah segel di tangannya dan mengeluarkan teknik pamungkasnya Bersamaan dengan itu cahaya keemasan kembali melonjak dari segala arah Cahaya-cahaya ini seketika berubah menjadi sosok yang banyak yang bergantung di atas langit Sosok ini dipenuhi cahaya keemasan dan sosoknya benar-benar sama dengan si pria Kelompok Xiaoyan pada saat ini melihat sekeliling dan menyadari tampaknya ada lebih dari seribu sosok yang baru saja muncul Menyadari hal ini kelompok Xiaoyan benar-benar merasa tegang di dalam hatinya Sementara itu pria paruh bayah pada saat ini mengubah segel di tangannya dan ia segera berteriak dengan keras Bersamaan dengan itu sosok yang pada menggantung di langit segera melesat ke arah kelompok Xiaoyan Cahaya di tubuh mereka pada saat ini menjadi semakin menyilaukan hingga kelompok Xiaoyan benar-benar kesilauan dan tidak bisa melihat Xiaoyan pada saat ini menyadari tampaknya ini adalah teknik penghancuran diri tetapi itu berasal dari bayangan si pria Pada akhirnya Xiaoyan berteriak kepada semua orang untuk mengalirkan doki kepada Xiaoyan Setelah itu Xiaoyan segera menekan kekuatannya dan melesatkan 999 kaki tanpa bayangan Teknik seribu kaki tanpa bayangan ini tidak digunakan oleh Xiaoyan untuk menyerang tetapi digunakan untuk membentuk perisai Perisai api surgawi yang tebal segera dibuat oleh Xiaoyan Banyak benturan segera terjadi dengan sosok emas yang pada saat ini menghancurkan diri masing-masing di perisai milik Xiaoyan Benturan ini berlangsung cukup lama hingga pada akhirnya perisai Xiaoyan benar-benar hancur Tubuh Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar telah kehabisan doki dan Xiaoyan pada saat ini segera terbang mundur Wajah Xiaoyan benar-benar pucat ketika Xiaoyan menatap ke arah kepulan asap yang berada di langit Semua orang pada saat ini segera menghampiri Xiaoyan dan bertanya bagaimana kondisi dari Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tidak menjawab dan Xiaoyan segera meminum ramuan untuk memulihkan doki Xiaoyan menatap tajam ke arah kepulan asap begitu juga dengan semua orang Pada akhirnya kepulan asap ini pun berangsur-angsur menghilang menampilkan sosok pria paruh baya Pada saat ini Xiaoyan bisa merasakan kekuatan pria paruh baya benar-benar telah menghilang Xiaoyan menyadari tampaknya ini adalah konsekuensi dari serangan si pria Penghancuran diri ini tidak dibayar oleh nyawa melainkan basis kultifasi pria paruh baya Pada saat ini Xiaoyan merasa lega tetapi juga Xiaoyan merasa sedih Di sisi lain si pria paruh baya pada saat ini benar-benar kelelahan dan tersenyum ke arah kelompok Xiaoyan Pada akhirnya ia berkata bahwa kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar layak untuk memasuki gerbang Mendengar hal ini kelompok Xiaoyan benar-benar sangat gembira Tetapi mereka juga benar-benar merasa kasihan kepada pria paruh baya Pada akhirnya Xiaoyan pun segera berseru bagaimana dengan pria paruh baya Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan ini pria paruh baya itu pun tampak sedikit kebingungan Seolah-olah ia mengenang tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ketika ia berjaga di sini Setelah beberapa saat ia pun segera mendapatkan kembali pikirannya dan berkata dengan senyum ringan Ia berkata bahwa misinya pada saat ini telah selesai dan saatnya untuk mengikuti kaisar Xiaoyan Kata-kata ini terdengar sangat damai tetapi itu membuat Xiaoyan merasa sangat sedih Xiaoyan menyadari bahwa pria paruh baya ini benar-benar telah berdiam lama di sini Ia benar-benar memegang teguh apa yang telah diamanatkan kepadanya Xiaoyan hendak membuka mulutnya untuk berbicara tetapi Xiaoyan bingung harus berkata apa Xiaoyan hanya bisa menatap pria paruh baya diam-diam dan memperhatikannya dengan penuh hormat Pria ini benar-benar telah mengabdikan dirinya pada tugas dan berpegang teguh pada keyakinan di dalam hatinya Di sisi lain pria paruh baya ini pun hanya bisa terdiam sebelum akhirnya tersenyum Ia melambaikan tangan ke arah kelompok Xiaoyan sebelum akhirnya berjalan perlahan keluar alun-alun Kelompok Xiaoyan hanya bisa menyaksikan sosok bongkok pria paruh baya memudar dalam cahaya bayangan Semua orang merasakan perasaan sentimental yang tak terkatakan di hati mereka Dengan kepergian pria paruh baya ini alun-alun besar pun tiba-tiba menjadi semakin gelap Pada saat ini hanya ada gerbang istana di kejauhan yang terukir dengan kata-kata rumah harta karun Xiaoyan Kelompok Xiaoyan pada akhirnya menekan perasaan sentimental di hati masing-masing Mereka pun segera berjalan ke pintu masuk aula yang tampak tidak nyata Semua orang pada saat ini segera melihat-lihat dan menyadari bahwa istana yang sebelumnya terlihat kecil sebenarnya memiliki ruang yang luas Ruangan ini terbuat dari batu giyok putih dengan gilau yang sangat hangat Pada saat ini kelompok Xiaoyan melihat banyaknya ukiran di dinding dan melihat sesosok wujud seorang pemuda Pemuda ini menggunakan mahkota kekaisaran di kelapanya dengan tangan yang berada di punggungnya Sosok pemuda ini menatap ke arah langit dengan bangga dengan aura seorang kaisar memandang dunia di bawah Semua orang seketika menyadari bahwa sosok pria ini pastilah kaisar Xiaoyan Xiaoyan menatap pemuda yang terukir di naga dan berseru bahwa ini adalah sang kaisar Sosok ini benar-benar memiliki wajah yang sangat tampan Bersamaan dengan gumaman Xiaoyan ini sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar ketika suara tersebut berkata sosok ini memiliki visi Semua orang seketika melihat sekeliling dengan gugup tetapi mereka tidak dapat menemukan sumber suaranya Setelah menunggu beberapa saat tidak ada gerakan lebih lanjut Semua orang benar-benar tidak dapat menahan perasaan sedikit gugup Di tengah-tengah keterkejutan semua orang pada saat ini beberapa baris ukiran cakram giyok yang menguraikan kaisar Xiaoyan benar-benar bergerak Sosok Xiaoyan yang berada di dinding sebelumnya pada saat ini benar-benar melompat dan mendarat di hadapan semua orang Kabut biru tiba-tiba muncul di antara garis-garis ini mengembun menjadi tubuh sosok berbaju biru Pada saat ini semua orang bisa merasakan aura yang terpancar yang sangat menakutkan meskipun terasa sedikit ilusi Semua orang benar-benar tercengang melihat apa yang baru saja terjadi di hadapan mereka Butuh waktu lama untuk mereka kembali tersadar dan buru-buru menangkupkan tinjunya ke arah pria tampan tersebut Kelompok Xiaoyan pada saat ini segera memberi salam kepada kaisar Xiaoyan Sementara itu sosok kaisar Xiaoyan pada saat ini mengabaikan kegembiraan atau kegelisahan semua orang Kaisar Xiaoyan melihat sekeliling menghentikan pandangannya ke tempat tertentu dari waktu ke waktu Pada saat ini seolah-olah ia sedang terjebak dalam nostalgila di masa lalu Akhirnya setelah sekian lama kaisar Xiaoyan pun menghela nafas perlahan Ia pun lanjut berkata bahwa waktu benar-benar telah berlalu Sekarang siapakah yang tahu bagaimana Xiaoyan ini begitu hebat di masa lalu? Siapakah yang bisa mengingat penampilan dari Xiaoyan yang tidak tertandingi? Desahan ini dipenuhi dengan perasaan kehilangan ketika kaisar Xiaoyan menggelengkan kelapanya Terima kasih telah menonton!